Om Swastiastu, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Kelungkung, tepatnya di Desa Banyarankan. Saya datang ke sini untuk melihat salah satu peninggalan sejarah yang berada di Kelungkung, yaitu bernama Goa Jepang. Goa ini dibuat pada masa penjajahan Jepang kepada Indonesia. Nah, Goa ini memiliki 16 lubang Goa, terdiri dari 2 Goa besar dan 14 Goa yang terhubung. Saat ini saya bersama Bapak Nyoman Sindu, beliau akan menceritakan sedikit sejarah tentang keberadaan Goa Jepang ini. Ketika kita memasuki Goa, kita akan melihat sebuah pelangkiran kecil di mana Goa ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang mistis. Sebelum memasuki Goa, Bapak Nyoman mengaturkan janang sari yang saya bawa saat itu. Beliau meminta izin sebelum masuk ke dalam Goa. Goa Jepang ini dibuat pada tahun 1942, di mana bertujuan sebagai perlindungan masyarakat Bali saat dijajah oleh Jepang. Berikut penjelasan dari Bapak Nyoman Sindu. Bapak Nyoman Sindu. Bapak Nyoman Sindu. Maksud Dapang. Akhirnya setelah lewat ke Goa'etan Siasai, pertama dia mewasai Bumi Bali yang pun. Anpun sama, maunya dia kabur. Akhirnya dia. Negaranya ada yang ngepong di negara kita, Erosyima. Akhirnya dia kabur. Hilang tadi. Sebelum 45. Akhirnya 45 merdeka. ini tembus kemana nih pak? berapa lubang nih pak? 14 lubang berapa meter nih? ini kiraan per kiraan nih kita 80 meter gua ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dan lebar 4 meter di dalam gua kita akan menemukan lubang-lubang kecil yang konon dulunya digunakan sebagai tempat obor untuk penerangan kemudian itu masih ada banyak yang mencari di sini berapa luar yang lebih ada di luar dan kita bekerja? dan dia banyak yang lebih baik dan saya akan menyusui Oh, gantan. Tapi buntung nggak sih ini? Ini yang berbeda sebenarnya lahirnya. Yang lahir 1948. Ini dibuat 1948. Mali 6 tahun perbedaan. Ini mungkin umurnya pun 83 tahun. Yang mulai pembuatan ini. Kalau ada keciwa, dia memiliki senjata api lengkap. Ini yang paling melawan. Sebenarnya, dia telah mati. Apa senjata pusin cipidan? Ini kan anak-anak. Anak-anak. Senjata cuma bambu rujing. Dia memang lengkap dan memiliki senjata api. Bapak kerennya telah mati. Dan sehingga mati akan pindah-pindah. Untuk cacah. Ini itu batu? Batu paras? Paras. Paras kalas? 183 tahun? Lama. 83 tahun. Oke, 83 tahun. Coba aja cek mungkin untuk buat 1942. Mungkin 2021. 83 tahun itu. di bidang di mara perangkat yang mengena masuk naik dua langkah baru masuk pas dua langkah masuk jalan dirawat asfal dirawat sampai 83 tahun akhirnya kelem kelem gitu dan kelem aja keluar kadang-kadang kelem masuk kita jalan jauh peteng keluar jauh peteng keluar jalan raya kadang-kadang kalau bisa kita tahu itu dibuat asfal keluar diganti perawat jalan air ini tetap ada perawatan sejarah 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 objek wisata akan dirawat lagi di silam di siapakah biar semua tahu kemudian ini tanah bekas banjir ini bekas banjir di luar kalau banjir terus berubah terus berubah masuk oke 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 kemudian banyak oke oke terus apa harusrr silam selamat menikmati selamat menikmati Om Santi 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 Om selamat menikmati selamat menikmati